Punyuk rasa warga di kampus IPDN Cabang, Praya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diwarnai kericuhan. Warga yang memaksa masuk untuk menduduki kampus dihalangi petugas keamanan sehingga terjadi saling dorong. Kecuhan ini pecah ketika sejumlah warga memaksa masuk ke kampus IPDN. Warga dan petugas keamanan akhirnya terlibat saling dorong. Warga mengaku kesal dengan pihak IPDN yang telah berjanji akan menyampaikan persoalan ganti rugi tanah warga kepada pemerintah pusat, namun tidak juga disampaikan. Hingga kini 200 kepala keluarga yang dijanjikan pembayaran tanah belum direalisasikan. Jika persoalan tidak segera diselesaikan, warga mengancam akan bertindak anarkis dan akan mengangkat senjata untuk memperjuangkan tanah mereka. Tanah warga di lahan IPDN yang belum dibayar seluas 78 hektare lebih. Dari total ratusan hektare yang dijadikan tempat dibangunnya kampus IPDN, cabang peraya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Muzakir memberitakan.